Informasi lainnya saudara menjadi salah satu item penting di hari pencoblosan ternyata tinta pemilu dibuat oleh peneliti dari Universitas Andalas Padang yang tahan lama dan juga ramah lingkungan. Tinta pemilu ini dibuat dari ekstrak daun gambir. Menjadi penanda pemilih menggunakan hak pilihnya, tinta pemilu yang bisa bertahan lama ternyata dibuat oleh peneliti dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Tinta pemilu dibuat dari inovasi lewat produk turunan gambir yang jadi bahan baku utama pembuatan tinta pemilu 2024. Tentunya tinta yang dihasilkan memiliki warna yang lebih pekat, lalu juga ramah lingkungan dan terjamin kehalalannya dan yang paling penting tentu saja tahan lama. Bersama perusahaan swasta sebagai pihak yang memproduksi untuk pemilu ini, UNAN menyediakan 1 juta botol tinta pemilu ke 35 provinsi di Indonesia. Kemudian kita proses untuk mengambil getahnya, kemudian getahnya ini diproses kembali untuk mengambil zat warnanya. Kemudian kita kirimkan kepada mitra perusahaan PT Kudo, itu nanti untuk dicairkan menjadi tinta. Seluruh Indonesia, kita mengajukan kepada KPU bahwa kita bersama dengan PT Kudo, mendukung PT Kudo untuk menyiapkan tinta pemilu di seluruh Indonesia. Kemarin sudah kita lakukan cross-check ke PT Kudo, ternyata memang itu diproduksi oleh PT Kudo hasil penelitian yang dilakukan dari UNAN. Sudah dilakukan, dicoba, dan sampai di 4 hari itu masih nempel. 4 hari masih nempel.